Di Jepang, terdapat mumi para biksu yang disembah. Mumifikasi tersebut dilakukan oleh sang biksu itu sendiri ketika mereka masih hidup. Prosesnya pun sangat lama dan sangat menyakitkan. Bagaimana kisah nyata sejarah ini? Yuk cekidot! Proses mumifikasi diri ini diajarkan oleh seorang biksu dari Jepang bernama Kukai. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dedikasi terakhir dan dedikasi tertinggi pada sang Buddha. Mereka berkeyakinan suatu saat mereka akan dibangkitkan kembali untuk menyelamatkan umat manusia. Ritual mumifikasi ini disebut Suko Shinbutsu. Proses mumifikasi diri ini sangat panjang dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan banyak juga biksu yang gagal dalam proses mumifikasi ini. Untuk biksu yang berhasil memumifikasi diri, maka mereka akan diletakkan di kuil untuk dihormati dan disembah. Mumifikasi ini diajarkan oleh biksu Buddha yang bernama Kukai. Setelah dia belajar agama buddhisme esoterik di China pada tahun 804 Masehi. Lalu pada tahun 804 Masehi, Kukai kembali ke Jepang dan menyebarkan agama buddhisme esoterik di sana. Dia mendirikan sebuah perguruan bernama Singon. Ibadah dalam buddhisme esoterik yang dipelajarinya dari Tiongkok merupakan ajaran tantra dan ibadah asketik. Yang disebut sebagai Sokku Shinjo Butsu atau mencapai tingkat kebudayaan dalam daging. Para biksu yang berhasil memumifikasi tubuh mereka sendiri, maka telah mencapai kebudayaan melalui dagingnya atau tubuhnya. Dalam proses mumifikasi ini, para biksu melakukan meditasi dan menolak semua jenis makanan dan minuman. Dan hanya makan dan minum yang telah ditentukan saja. Untuk menjadi Sokku Shinjo Butsu tidak mudah. Sangat sulit dan sangat menyakitkan. Dibutuhkan proses puluhan tahun untuk menjadi Sokku Shinjo Butsu. Ribuan biksu telah berusaha menjadi Sokku Shinjo Butsu. Namun selama abad ke-11 hingga 19, hanya 24 biksu saja yang berhasil memumifikasi dirinya. Atau menjadi Sokku Shinjo Butsu. Dalam proses mumifikasi ini, para biksu membutuhkan waktu sekitar 2.000 hingga 3.000 hari. Dengan proses yang sangat menyakitkan. Seribu hari pertama, mereka melakukan pertapaan dan diet ketat. Yang disebut Mokuji Kigyo. Dan mengonsumsi pohon tertentu, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah beri. Diet ketat ini bertujuan untuk menghilangkan lemak pada tubuh mereka. Selain itu, mereka sangat sedikit minum air, agar tubuh mereka kering dan organ menyusut. Lalu seribu hari berikutnya, para biksu mulai minum teh beracun, yang terbuat dari getah pohon urushi. Tujuannya agar tubuh mereka mengandung racun, sehingga dagingnya tidak akan dimakan oleh belatung. Para biksu akan muntah dan kehilangan banyak cairan dengan cepat. Hal inilah yang membuat tubuh mereka menjadi menyusut. Ketika si biksu merasa dirinya akan meninggal, dia akan mencari sebuah tempat yang sunyi untuk meditasi menunggu kematiannya. Biasanya tempat tersebut di ruang bawah tanah dengan ukuran yang sempit, dan hanya cukup untuk duduk bermeditasi. Di ruangan kecil itu ada bambu panjang untuk ventilasi udara, dan terdapat lonceng untuk dibunyikan sang biksu tiap hari. Sebagai penanda, sang biksu masih hidup. Jika lonceng tak lagi berbunyi, maka sang biksu telah tiada. Ruangan itu akan dikunci selama 3 tahun. Jika mumifikasi berhasil, maka jasadnya akan utuh. Mumi tersebut akan ditempatkan di kuil dan dianggap sebagai Buddha hidup, dan diperlakukan layaknya masih hidup dan bernafas. Didandani dan diberikan pakaian seorang biksu. Bagi biksu yang gagal, akan dimakamkan kembali. Pada tahun 1879, ritual ini dilarang oleh pemerintah Meiji. Sejak saat itu tidak ada lagi kasus mumifikasi yang terjadi. Hingga saat ini, Sokushin Butsu masih tersimpan di berbagai kuil dan disembah. Mereka dianggap Buddha yang hidup. Para penganut agama Buddha ini meyakini, di akhir zaman kelak, para Sokushin Butsu akan bangun dan menjadi penolong umat manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.